Waktu itu bareng sama Poppy Sofia dan basis kita juga masih cua yang sekarang ada di kotak Dan itu gak banyak ada yang tau bahwa sejarah Mita itu sebenarnya bareng sama mereka juga yang sekarang udah ada di industri Indonesia Tapi waktu itu Slay adalah salah satu band besar yang hampir pengen bareng sama Mita dan juga Poppy Sofia juga waktu itu ada Mungkin ada yang kenal disini Dia sekarang lebih ke film Dan Alhamdulillah ternyata perjalanan Mita gak disitu sampai akhirnya ketemu Mas Dhani Dan 2006 menuju 2009 ada tahun terberat Mita Karena waktu itu kondisi keluarganya juga lagi gak benar Ternyata dengan adanya Mas Dhani sampai akhirnya singkat cerita diketemuin sama Dara dari Mama Mia waktu itu Kita akhirnya aku single aku yang udah 4 tahun mandek di label Itu dirilis sama Mas Dhani dan ternyata diterima sama masyarakat Seluruh Indonesia bahkan sampai ke Malaysia bahkan sampai ke Hongkong Waktu itu waktu itu Bapak juga sempat jual RBT nya disana juga Dan Mita sebagai orang yang tadinya bukan apa-apa Mas Dhani itu sangat luar biasa penting buat hidup aku Karena tanpa Mas Dhani tanpa mengurangi rasa hormat Sama orang yang dulu-dulu Mas Dhani adalah orang yang paling berjasa di hidup aku Karena apa? Tanpa beliau Kita gak akan pernah ada disini saat ini Gak akan pernah kenal sama Pak Rayu Gak akan pernah kenal sama Dara Gak akan pernah kenal sama senior-senior angkasa Karena Mas Dhani Walaupun kita berbeda Kita gak satu jalur di politik Karena aku gak pernah mau ikut-ikutan di politik Beliau pengennya politik Tapi beliau adalah orang yang sangat berjasa di hidup aku Terutama di keluarga aku Kalau gak ada beliau Aku gak bisa beli rumah buat mama Aku gak bisa beli mobil buat mama Aku gak bisa beli segala macam Kalau gak ada Pak Rayu Tanpa Mas Dhani pun aku juga bukan apa-apa Jadi disini Mas Dhani buat aku Kalau Mas Budi tanya Sangat penting sampai kapanpun Mau dia jelek kayak apun di mata masyarakat Tapi buat aku Beliau adalah orang yang paling berjasa Itu satu Kelapas dari pilihan politik Yang kedua Untuk The Virgin Kita berdua udah punya komitmen Jadi walaupun Mita punya proyek DJ di Black Champagne Dara punya proyek solo Tapi kita berdua udah ada komitmen Dari sebelum kita rilis album hari ini Dara kamu pengen sendiri Oke kita udah punya komitmen segala macam Dan itu yang orang luar gak tau Makanya Mita sama Dara disini pengen kenalin Caranya kita supaya sampai sekarang bisa bertahan adalah satu Kepercayaan Jangan pernah iri dan saling support Terbukti Sebentar lagi Mita pengen pengen keluarin lagu solo di Parahayu juga Dara pun akan keluarin lagu solo Dan barusan aja udah deal Dia akan keluarin lagu solo di Nagasuara Jadi sekarang Teman-teman media harus tau betapa kompaknya The Virgin Karena The Virgin punya lagu Bikin sendiri satu grup Tapi kita masing-masing juga bikin solo Dan lagunya kita-kita juga yang bikin gitu Itu salah satu cara untuk bikin masyarakat tau Bahwa The Virgin kompak dan kita adalah produksinya Ahmad Dhani Dan Parahayu itu yang harus masyarakat tau Dan sekali lagi Teman-teman semua disini The Virgin minta darah Apapun pilihan Mas Dhani Apapun beratnya masyarakat Mas Dhani Kita berdua akan selalu dukung